Akhir dari jurnalis Kompas TV, Fredika Ananda dari Kejaksaan Nagung. Nanda Aprilia, boleh dikabarkan update terakhir kondisi di Kejaksaan Nagung sekarang? Selamat malam Mas Budiman dan juga Saudara. Informasi yang kami dapat pada pukul 5 sore tadi, memang masih ada 6 saksi yang diperiksa di Kejagung. Namun informasi pada malam hari ini kami masih terus menunggu dari update Kejagung dan juga kami masih belum melihat adanya tanda-tanda bahwa 6 saksi tersebut selesai dilakukan proses pemeriksaan. Kami masih terus menunggu namun yang bisa dipastikan dari 6 saksi tersebut adalah tidak ada nama dari adik Johnny G. Plate yakni Gregorius Ales Plate. Berarti total ada sebanyak 7 saksi yang diperiksa hari ini, dimana dari 7 saksi, 1 saksi ini naik statusnya menjadi tersangka yakni Menkominfo, Johnny G. Plate. Kemudian tadi juga dilakukan beberapa skema oleh penyidik Kejagung yakni adanya penggeledahan dari mobil yang digunakan Johnny G. Plate menuju ke Kejagung. Ditemukan beberapa barang dan juga dilakukan penyitaan seperti hal yang kata, PID card, handphone dan juga beberapa dokumen lainnya. Dan juga ditemukan sebuah amplo putih dan juga adanya penggeledahan di dua lokasi lainnya. Dari kasus ini, kasus dugaan korupsi penyediaan Menara BTS 4G, adanya kerugian yang dialami oleh negara mencapai 8 triliun lebih. Dimana dari nilai proyek dari proyek ini adalah senilai 10 triliun lebih. Ini artinya ada kerugian yang dialami oleh negara mencapai kurang lebih mencapai 80 persen yang bisa disampaikan. Mas Budiwan, kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Nanda Aprilia dari Kejaksaan Agong. Saya akan memperdalami.